Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam setelur dimanapun anda berada berjumpa lagi di cerita kita lor kali ini kita membuat sampuran pupuk yaitu kotoran kami dan kotoran ayam disertai dengan kulit buah ini saya gunakan karena ini untuk buah-buahan juga sangat berpengaruh kepada kesuburan biasanya untuk pohon-pohon atau daun-daun dari tumbuhan itu akan terlihat kuat dan menghijau lor karena kembali lagi berasal dari buah-buahan yaitu pupuk alami jadi kita menggunakan kulit-kulit dari apapun kulit pisang atau kulit buah-buah lainnya bisa untuk kali ini saya menggunakan kulit semangka sama melon lor kulit melon yang kita cincang-cincang dan nanti kita akan tempatkan di bak penampungan yang seperti biasa itu di tempat pupuk lor oke ikuti terus cerita kita lor untuk kulit-kulit seperti ini sangat bagus sekali lor karena terbuat dari bahan alami untuk menjadi pupuknya lor dan ini nutrisinya banyak sekali terutama ketika kita sedang membudayakan tanaman apabila bisa sampai lembut jauh lebih bagus itu lor untuk di musim penghujan seperti ini kita mengasih pupuk ketumbuhan itu sangat bagus sekali karena gampang terserap ke tanah lor oke kita membukanya ini adalah pupuk organik buatan saya dan kita masukkan kulit dari semangka dan melonnya lor oke bisa kita lihat lor ini pupuk yang saya buat yaitu dari kotoran ayam dan kotoran kambing serta telur busuk dan kulit buah-buahan sebenarnya kalau untuk buah kulit buah-buahan itu bebas lor kita hanya bertujuan untuk menambah kesuburan yaitu kulit buah pisang juga sangat bagus sekali lor ini adalah telur yang biasanya tidak menetas saya masukkan ke sini karena sudah rusak lor lornya dan bisa kita lihat itu adalah kotoran kambing kita aduk lor oke lor ini sudah selesai kita biarkan kurang lebih sekitar 2 mingguan supaya lebih tercampur dan kita tutup karena untuk udaranya terasa panas lor di dalamnya dan membuat pupuk lebih cepat terurai oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati